Hai Sobatpedia, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan mengulas mengenai alur cerita dari film yang berjudul No Reservation. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar bersama kita terus berbagi pengetahuan menarik lainnya. Baiklah tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai ceritanya. Di awal film kita ditampilkan dengan tokoh utamanya yaitu Kurt Armstrong adalah seorang kepala koki di restoran 22 Black Street yang terletak di kota Manhattan. Kurt dikenal memimpin anak buahnya dengan tegas cepat dan cermat. Intinya Kurt ini adalah koki yang perfeksionis dan senantiasa memasak dengan penuh cinta. Berkat dedikasinya itu, Kurt punya banyak penggemar dan menjadi salah satu koki terbaik di kotanya. Namun uniknya Kurt tidak pernah mau keluar dari dapur, jika ada customer yang ingin memujinya, justru sebaliknya ia hanya mau keluar jika ada pelanggan yang mau mengkomplain masakannya. Nah, suatu hari ia dapat kabar gembira kalau saudaranya yang bernama Christine akan berkunjung ke rumahnya, bersama putrinya yang bernama Zoe. Kurt pun senang bukan main, karena dia kangen banget sama saudaranya itu, lalu ketika masih sibuk bekerja Kurt pun mendapat telpon yang terus berdering dan tiba-tiba Kurt diberitahu bahwa saudaranya itu meninggal dalam kecelakaan saat dalam perjalanan menuju ke rumahnya, sedangkan keponakannya yang bernama Zoe itu selamat dan masih dirawat di rumah sakit. Mendengar kabar duka itu, Kurt langsung masuk dan sangat terpukul, dan ketika Zoe menanyakan kepada Kurt bagaimana kondisi ibunya, dengan berat hati Kurt pun mengatakan bahwa nyawa ibunya tidak tertolong lagi. Nah, sejak kejadian itu, Kurt pun memantapkan hatinya untuk menjadi orang tua asuhnya si Zoe itu. Seiring berjalannya waktu Zoe pun belajar menyesuaikan diri, agar ia bisa nyaman tinggal bersama Kurt. Namun ada satu masalah yang mengganggu akhir-akhir ini, meskipun ia sudah membuat masakan yang sangat enak, Zoe sering tidak berselera untuk memakan masakannya itu, hari pun terus berlanjut dan kembali bekerja tak lama setelah tragedi keluarganya itu, sambil memasak mata Kurt tampak berkaca-kaca, lantaran masih bersedih atas kepergian saudarinya itu, isak tangisnya pun menjadi pecah ketika membaca surat wasiat saudarinya. Nah karena khawatir dengan kondisi Kurt itu, bos Paula pun meliburkannya, agar ia bisa menenangkan diri dulu. Beberapa hari kemudian, Kurt dikejutkan oleh kedatangan kepala koki baru yang bernama Nick Palmer yang bertugas menggantikan dirinya untuk sementara dan dengan kemampuan hebatnya, Nick sebenarnya bisa bekerja di restoran yang lebih berkelas. Namun akhirnya, Nick memilih untuk bekerja di restoran itu, karena tertarik bekerja sama dengan Kurt. Uniknya diselah kesibukannya memasak pria dari Italia ini, gemar banget mendengarkan musik orkestra sambil menyanyi dan menari, sifatnya yang priang ini pun membuat suasana di dapur jadi lebih santai dan menyenangkan dibandingkan saat dipimpin oleh Kurt dan tidak butuh waktu lama bagi Nick untuk disukai para koki di sana. Kehadiran Nick pun lantas membuat Kurt gusar, hingga ia pun memprotes bosnya. Kurt juga nggak suka dengan sikap Nick yang memperlakukannya seperti orang biasa di saat para koki lainnya tunduk pada dirinya, belum lagi, Kurt dan Nick ini juga sering bersilang pendapat, hingga mereka terlibat adu mulut. Nah sementara itu Kurt terus berusaha untuk menjadi orang tua yang baik bagi Zoe. Berbagai tantangan pun dihadapi Kurt saat mengasuhnya, mulai dari mendekatkan diri dengan keponakannya yang pendiam itu, hingga terlambat mengantarnya ke sekolah gara-gara ketiduran, dan karena kewalahan Kurt pun akhirnya menyewa baby sister yang bernama Charlotte. Awalnya Kurt sempat ragu, apakah Charlotte ini bisa menjadi baby sister yang baik, karena penampilannya yang sangat menyeramkan. Lalu suatu hari Kurt pun sempat curhat ke terapisnya, soal kesulitannya dalam mengatur Zoe, dari situ Kurt pun kemudian teringat, bahwa dulu ibunya yang jago memasak, hingga ia pun terinspirasi untuk menjadi koki, dan setelah ibunya meninggal itu, Kurt dan saudarinya melalui masa kecil yang berat, lantaran mereka harus bisa hidup dengan mandiri. Nah dari situ kita pun diperlihatkan, bahwa dibalik kesuksesan karirnya saat ini, Kurt ternyata punya masa lalu yang kelam. Nah kembali ke restoran, Nick yang sedang membuat hidangan makan siang untuk rekan kokinya termasuk Kurt. Namun Kurt ogah memakannya, karena ia masih benci dengan Nick itu, nggak kekurangan akal, Nick pun langsung melancarkan sebuah trik untuk membujuk Kurt agar ia mau makan makanan itu. Namun setelah itu, Nick ketawan bohong, Kurt pun langsung keluar dari ruangan makan itu, sambil memasang ekspresi muka yang kesal. Setelah itu, Kurt dan Nick lagi-lagi bersih tegang. Sehingga Kurt makin tak tahan dengan keberadaannya itu, buntutnya Kurt makin marah dan menuding Nick bekerja di restoran itu, untuk merebut posisinya. Tak terima di fitnah Nick pun menegaskan, ia bekerja di sana murni karena ingin bekerja sama dengan Kurt yang mana itu merupakan kesempatan berharga baginya. Tapi Nick berkata juga, bahwa jika Kiet menolak keberadaannya di restoran itu, Nick pun siap pindah ke restoran lain yang mau menyambutnya dengan hangat. Konflik ini pun akhirnya berhasil diredam oleh si bos dan akhirnya Nick tetap bertahan di restoran itu. Esok harinya, Kurt mengajak Zoe ke restoran tempat ia bekerja. Nick pun diam-diam mendengar curhatan Kurt tentang Zoe yang susah makan, dan tak lama berselang Nick memasak makanan untuk menggugah selera Zoe, dan siapa sangka ternyata Zoe doyan dengan makanan buatan Nick itu. Kurt pun senang melihat Zoe, akhirnya bisa makan dengan lahap, dan karenanya Kurt berterima kasih atas bantuannya itu. Sejak saat itu, hubungan Kurt dan Nick pun terus membaik, waktu terus berjalan, dan suatu ketika, Kurt harus melarikan rekannya itu ke rumah sakit, karena air ketuban yang mendadak pecah. Setelah itu, Kurt baru teringat, ia telah menjemput Zoe selama berjam-jam, hingga keponakan ngambek, tak hanya meminta maaf, Kurt juga berjanji, akan memenuhi apapun permintaan Zoe demi menebus kesalahannya, tapi tahukah kalian apa permintaan Zoe itu? Ternyata si kecil ini minta ikut masak bersama Kurt dan kawan-kawannya di restoran tempat ia bekerja. Dan setelah itu, selain ikut memasak, Zoe juga sempat menari dengan Nick dan makan bersama para koki lainnya. Momen ini pun mengubah pembawaan Zoe dari yang awalnya pendiam dan pemurung menjadi lebih aktif dan ceria. Di saat bersamaan perubahan positif Zoe pun juga membuat Kurt dan Nick semakin dekat. Setelah itu Zoe meminta Kurt untuk mengajak Nick untuk main ke rumah mereka. Dan karena Kurt sudah berjanji sebelumnya, untuk menuruti permintaan Zoe dan ditambahkan juga ingin membuatnya senang, maka Kurt pun akhirnya tak bisa menolaknya, dan Kurt pun akhirnya mengundang Nick main ke rumah mereka. Lalu saat Nick datang ke rumahnya, Kurt kaget, melihat Nick membawa peralatan masak sendiri, nah usut punya usut, ternyata Nick dan Zoe berencana membuat pizza untuk makan malam hari ini. Namun Zoe melarang Kurt untuk ikut memasak, karena pizza ini hendak disajikan untuk kejutan spesial untuk Kurt. Kini tibalah saatnya bagi Kurt untuk melihat kejutannya dari Zoe dan Nick dan tak hanya membuat pizza, ternyata keduanya juga merancang tenda yang dikelilingi boneka binatang lucu milik Zoe. Momen makan pizza ini pun berlangsung seru dan penuh canda tawa dan semenjak ini pun mereka bertiga terlihat seperti keluarga kecil yang bahagia. Sebelum pulang Nick bercerita kalau ia adalah anak buruh pabrik asal Miami, Nick kemudian merantau ke Italia dan sempat berpacaran dengan putri seorang koki jenius dan dari sinilah Nick diajari ilmu memasak, hingga ia menjelma jadi koki yang hebat seperti sekarang ini. Kurt lalu heran kenapa koki sehebat Nick itu tidak membuka usahanya sendiri, Nick lalu menjelaskan kalau ia belum minat melakukannya dan setelah itu di malam dingin yang gelap dan sepikat dan Nick menikmati manisnya tiramisu, hingga terciptalah momen romantis yang bikin Kat salah tingkah. Padahal saja hubungan terakhirnya kandas, wanita berwatak serius ini tidak pernah gampang untuk membuka hatinya lagi kepada pria lain, tapi ternyata Nick berhasil melulukan hati seorang Kat Armstrong. Keesokan harinya Kat pun ditegur kepala sekolah lantaran Zoe belakangan ini sering ketiduran di kelas dan yang lebih gawat lagi penyebabnya karena ia sering ikut memasak di restoran sampai larut malam, pihak sekolah pun siap mencari orang tua asuh baru, jika kedepannya Kat masih nggak bisa merawat Zoe dengan baik. Nah nggak lama berselang, Kat akhirnya melarang Zoe untuk ikut ke restoran agar ia bisa cukup istirahat dan nggak ketiduran lagi di kelas. Zoe kemudian bersikukuh, ia ingin tetap ikut karena keinginannya sendiri, ditambah Zoe juga senang memasak di sana, Kat sebenarnya juga tahu itu, namun di satu sisi ia sadar anak kecil seperti Zoe memang enggak sepantasnya berada di restoran, hingga larut malam. Nah karena kecewa berat dengan larangan Kat itu, Zoe pun langsung menangis, hingga ia berharap bisa kembali bertemu dengan mendiang ibunya, dan akibat kejadian tadi, hubungan Kat dan Zoe pun meregang kembali, dan saat masa-masa sulit ini, Kat pun disarankan oleh tetangganya untuk menyewa baby sister senior yang berpengalaman, lalu pada suatu malam, Kat ikut menemani Zoe menonton rekaman video lamanya yang memperlihatkan momen bahagia bersama sang ibu tercinta. Keesokan harinya Kat dan Zoe menghabiskan waktu mereka untuk bermain sepuasnya, dan lambat lahun hubungan mereka pun kembali erat, di lain pihak kinerja Nick yang cemerlang semakin membuat bosnya terkesan, hingga ia pun ditawari pekerjaan tetap sebagai kepala koki, meskipun sebenarnya Nick tertarik dengan posisi itu, tapi Nick cuma mau menerimanya jika Kat setuju, dan setelah itu, Nick pun berkunjung ke rumah Kat untuk berkencan, dan di tengah momen intim ini, mengungkapkan dapur restoran terasa hampa tanpa kehadiran Kat. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mengakui bahwa dia ditawari pekerjaan tetap sebagai kepala koki, dan mendengar hal itu Kat pun langsung naik pitam, karena dugaannya selama ini terbukti benar, bahwa Nick bekerja di restoran itu untuk merebut posisinya. Kat juga marah kepada Nick, kenapa dia nggak kunjung membuka usahanya sendiri, dan malah memilih untuk bekerja di tempat itu, dan karena telah mendedikasikan hidupnya, untuk restoran itu, ia pun nggak mau kehilangan posisinya yang telah diraihnya dengan susah payah, dan akibat pertengkaran hebat ini Nick pun mundur, karena ia sudah muak dengan semua omongan si Kat itu, yang menurutnya sama sekali nggak benar. Dan selanjutnya Zoe mulai penasaran, kenapa akhir-akhir ini Nick jarang lagi main ke rumah mereka. Ia mau nggak mau Kat akhirnya berterus terang kepada Zoe, kalau mereka sedang bertengkar, dan karena ia sangat mendukung hubungan Kat dan Nick itu, Zoe pun sangat kecewa, hingga keesokan harinya ia menghilang entah kemana. Kejadian itu pun sontak membuat Kat panik, dan akhirnya ia pun terpaksa menelpon Nick, dan mau nggak mau mereka berdua pun harus mengesampingkan konflik mereka, dan bekerja sama demi menemukan Zoe, dan setelah mencari kemana-mana Kat pun akhirnya menemukan Zoe di pemakaman ibunya, dan karena mengetahui Zoe butuh sosok seorang ibu, Kat pun berjanji, ia akan selalu ada untuknya, dan selesai mengurus masalah Zoe itu, Kat pun berterima kasih pada Nick, dan sekaligus minta maaf atas kesalahannya tempo hari itu. Dan setelah merenungkan konflik mereka kemarin, Nick pun akhirnya memberanikan diri untuk mencari pekerjaan tetap baru, dan belum lama ini, ia pun diterima sebagai koki eksekutif di restoran San Francisco. Nick pun juga berterima kasih kepada Kat, karena berkat teguran keras yang kemarin itu, ia pun jadi termotivasi untuk berubah lebih baik lagi, meskipun senang, Kat sebenarnya juga sedih, karena ia akan ditinggal Nick pergi. Emosi Kat yang campur aduk itu pun, mengecawkan suasana hatinya pada hari itu, dan ketika ada pelanggan yang mengkomplain masakannya pada hari itu, Kat yang biasanya senang mendengar komplain, tapi Kat hari itu pun langsung melampiaskan emosinya pada pelanggan, dan langsung hengkang pergi dari restoran kesayangannya itu. Dan sejak kejadian itu, Kat pun terus merenung, apakah ada resep terbaik untuk menjalani kehidupan ini, namun terapisnya mengatakan, Kat sendirilah yang paling tahu, resep ideal untuk hidupnya. Berkat wejangan dari terapis tadi, Kat pun menjadi sadar, akan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri, dan akhirnya Kat memohon pada Nick, agar ia membatalkan pekerjaan barunya itu dan tetap setia mendampingi Kat di sana. Tak lama kemudian di akhir film Kat, Nick dan Zoe membuka sebuah distro dengan nama mereka sendiri, Zoe yang sedang menyajikan makanan dengan penuh semangat, lalu ada Kat dan Nick sangat menikmati doet memasak mereka untuk menghasilkan menu masakan yang terbaik, dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman sampai di sini, video kita kali ini seperti biasanya, kalau teman-teman suka dengan video ini, kalian boleh subscribe channel ini, agar channel ini berkembang dan bisa menghibur kalian semua. Baiklah saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.